Pemirsa Kuasa Hukum Kuatma'ruf Irawan yakin jika kliennya tidak bisa dijerat pidana lantaran tidak ada meeting of mind atau pertemuan pemikiran dengan pelaku lain. Ada meeting of mind itu sudah ditekaskan oleh ahli tadi bahwa tidak bisa dijerat pidana karena kaitannya dengan adanya kesepakatan atau maksud yang sama dari para pelaku. Jadi pelaku itu sejak awal harus tahu perannya dan tujuannya apa. Nah tujuan akhirnya inilah apakah mereka menghendaki seseorang tersebut meninggal nah itu yang harus dibuktikan oleh JPU ya Jaksa Penuntut Umum. Nah dalam proses yang terjadi persidangan dan fakta-fakta yang ada kan tidak terlihat bahwa adanya meeting of mind dan diantara para terdakwa ini diantara mereka sendiri tidak selalu menahu-menahu apa akan ada kejadian seperti apa di durian tiga itu ya kaitannya dengan pokok berkara. Nah itu tadi yang kita mau tegasin bahwa kuat ma'ruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di durian tiga karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai tiga. Nah olehnya itu tadi ahli sudah menegaskan bahwa harus ada perufakatan, harus ada kesepahaman dan maksud dan niat diantara para pelaku yang menginginkan kematian seseorang. Dari kemarin juga disampaikan bahwa kalau orang berada pada tempat di mana dia hanya kebetulan berada di situ itu kan tidak bisa dimasukkan kategori orang yang terus serta merencanakan termasuk menutup pintu itu kan tujuannya apa dulu? Ahli juga sudah menjelaskan tadi, tujuannya apa dulu dia menutup pintu. Kalau hanya untuk rutinitas dia menutup pintu karena sudah malam, sudah sore itu kan tidak bisa dijadikan bagian dari rencana-rencana yang didakaukan jasa bahwa itu kaitannya dengan rencana.